Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Tribuner Sembahir-bahir bersama saya Muhammad Rudin Irvani Pada hari ini saya sedang berada di Dosa Banjot Macamatan Cugenam Kabupaten Cianjur Dimana pada Hari keempat Masjid Di Cianjur Sampai hari kemana hari ketiga itu masih terdapat Satu korban wanita hamil Yang belum ditemukan Namun Alhamdulillah pada hari ini Hari Kamis tanggal 24 November 2022 korban tersebut Berhasil ditemukan Dimana korban Ditemukan dalam kondisi meninggal dunia Dan Sedang mengandung dengan Usia kandungan Lima bulan Sejak pagi hari tadi Sejumlah unsur Baik dari Relawan PMI Kemudian Dari Kostrat Membantu proses pencarian Dan akhirnya korban berhasil Ditemukan Dan korban Tertimbun di Teruntuhan yang di Perk Kacanda saat ini Namun Ternyata Terima kasih Ditemukan di Perkara runtuhan Sebelah ini Karena pada saat kejadian Tidak ada Satupun Satu mata yang melihat Keberadaan korbannya Setelah berhasil Lihat apakuasi Saat ini korban Sudah dilarikan ke Rumah sakit sayang Yang berada di Cianjur Jawa Barat Yang gitu Untuk korban Di Desa Banjut Sendiri Sudah Semua berhasil Ditemukan Saat ini Untuk data Sementara Itu benar Dari korban Tertimbun di Runtuhan Runtuhan ini Dibalik mobil Tanpa Terdapat Degang juga Seperti Yang di depan Sini Oke Tribunus Tidak akan Selalu Untuk Perbaan Agar Semua korban Yang Menjaga dunia Akibat Kejadian ini Cosmo Totima Untuk para Keluarga Atau korban Yang Selamat Saat ini Mungsi Untuk diberikan Ketabahan Dan Kekuatan Menghadapi Kujian bencana Alam ini Sebagai informasi Bahwa Desa Benjut Terutama di Kampung Salahuri Ini Merupakan Titik yang cukup Berdampak Mengalami Kerusapan Akibat Kampuan tersebut Dan Bahkan di Kampung ini Terdapat 17 Juga Yang Meregam nyawa Oke Tribunus Sekian Laporan yang Dapat Sampaikan Dari Desa Banjot Tematnya Cibunang Kabupaten Canjur Nomor Regener Kain Jurnalis Tribunus Bogos Melaporkan Sampai Kain Sampai Die Kain Tampai Terima kasih.